Menurut artikel dari media Soho Entertainment yang diterbitkan kemarin, jika aktris Zhao Li dan juga Jui Long dikabarkan akan bersatu kembali dan menjadi pemerintah utama proyek drama baru berjudul Proud Son of Heaven. Rumor tersebut juga mengatakan bahwa kedua bintang tersebut akan memiliki posisi biling yang sama. Posisi biling adalah urutan munculnya nama aktor dalam kredit title. Biasanya aktor dengan lebih banyak adekan dan juga adekan yang lebih penting dan mendapatkan peringkat teratas. Itu juga biasanya aktor yang lebih terkenal. Dalam hal ini, Zhao Li dan juga Jui Long dikabarkan memiliki biling yang sama. Menanggapi rumor tersebut, Jui Long official fans club membagikan pesan ini untuk mengatakan jika tidak ada rencana untuk memfilmkan proyek yang dirumorkan itu. Zhao Li, global fan club juga membagikan pesan mereka untuk memantah rumor tersebut. Rumor ini menimbulkan banyak antisipasi dan juga diskusi di media sosial sebelum dengan cepat dibantah oleh klub penggemar kedua belah pihak. Di balik mengapa ada begitu banyak antisipasi, mungkin kedepannya akan ada proyek lain yang bisa dikerjakan oleh kedua bintang tersebut. Zhao Li dan juga Jui Long memintangi The Story of Ming Lan pada tahun 2018 lalu. Banyak pemirsa mendukung karakter mereka untuk bersama, meskipun Jui Long berperan sebagai pemeran utama pria kedua. Karakter Zhao Li, Ming Lan, akhirnya berakhir dengan pemeran utama pria pertama yang diperankan oleh Feng Shao Feng, yang akhirnya menikah dengan Zhao Li di kehidupan nyata. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya, yaitu Yang Mi bilang dia ingin berperan sebagai penjahat lagi. Masih sama menurut artikel dari Sina Entertainment yang diterbitkan pada 10 Januari, Yang Mi yang berusia 36 tahun baru-baru ini melakukan wawancara di mana dia berbicara tentang pekerjaannya. Dia bilang dia ingin bermain penjahat lagi, dan dia berkata jika dia ingin diberikan tantangan dan mencoba sesuatu yang berbeda. Di masa lalu, Yang Mi telah memainkan karakter jahat. Dia adalah Ling Long dalam drama tahun 2010 lalu, detektif di Renji. Dan lebih banyak lagi, dia adalah sebagai tuling dalam film writer odisi tahun 2021 lalu. Jadi pada hari Senin kemarin tanggal 9 Januari 2023, Soho Entertainment News melansir 9 CP dari drama China populer yang berhasil masuk ke dalam daftar Heavenly Chosen CP 2022. Data ini diambil dari hasil survei yang diselenggarekan sejak tanggal 12 hingga 19 Desember 2022. Dan dalam hasil survei ini terhitung 87,05 persen dari jumlah responden merupakan penggemar CP yang berusia 18 hingga 35 tahun. Sementara itu, penggemar CP yang dalam kisaran usia 35 hingga 50 tahun menyumbang hasil sebesar 11,51 persen dari total keseluruhan responden. Sedangkan 1,44 persen sisanya berasal dari penggemar CP yang berusia di atas 50 tahun. Hasilnya adalah pasangan utama dari drama China Lighter and Princess, Arthur Chan dan juga Zhang Jingyi menempati posisi pertama. Diikuti oleh pasangan Dongfang King Chang yaitu Dylan Wang dan juga Esther Yu dari drama Love Between Fairy and Devil. Serta Ling Bui dan juga Cheng Sao Sang alias Fule dan juga Sao Luse dari drama China Love Like the Galaxy. Di posisi keempat ada Bai Qingting dan juga Tian Siwei dari drama New Life Begin. Sementara itu, posisi ke-6 dan juga ke-7 ditempati pasangan dari drama China The Out of Love dan juga A Dream of Splendor. Yaitu Yang Shi, Xiao Shen serta Liu Yifei dan juga Chen Xiao. Selanjutnya, tiga peringkat terakhir secara perurutan ditempati tiga pasangan utama drama China, Wild Bloom, Immortal Samsara, dan juga Mr. Pat. Ketiga pasangan itu adalah Shao Ling dan juga Li Guangji, Cheng Yi dan juga Yang Shi, serta Shen Yue dan juga Chen Si Wan. Survei ini dilakukan bersama dengan beberapa survei seputar CP drama China lain. Salah satunya berkaitan dengan apakah dunia luar dapat mempengaruhi perasaan pemeran drama yang berakting sebagai pasangan. Dari hasil survei ini, hampir 60% responden percaya bahwa perasaan CP tidak akan terpengaruh oleh dunia luar. Dan di sisi lain ada 9,35% responden yang mempercayai bahwa perasaan CP dapat terpengaruhi oleh dunia luar. Terutama jika CP tersebut memiliki banyak penggemar. Mereka kemungkinan besar akan mempertimbangkan perasaan penggemar CP. Nah guys, dari ke-9 pasangan CP yang masuk ke Heavenly Chosen CP 2022 ini, mana yang menjadi favorit kalian? Silahkan komentar di bawah. Terima kasih.